Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama channel teropong Kikuk Kikuk Hari ini kita berada di Di mana ini? Kampung Salarang Dusung Salarang Desa Burik Masunggu Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Kita ini lagi jalan-jalan santai Untuk melihat Seperti apa Di lokasi-lokasi yang ada disini Seperti apa Disini ini pemandangannya indah Disini ada empang Tambak Dan Disini mata pencaharyang orang ternyata petani tambak Ini tambak disini Dalam artian Apa-apa yang diisikan begitu Ya kalau disini mayoritas cuma ikang Udang 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 situs sama udang paname Oh ada udang paname disini? Iya udang paname juga Jadi artinya bagaimana Situasi udang paname Karena Banyak Rekan-rekan yang melakukan juga di tempat lain Cuma kurang begitu maksimal Saya lihat itu Perkembangan udangnya Disini bagaimana? Ya kalau alhamdulillah disini udah mulai Agak sedikit Mayang lah Bagus Kadang juga gagal Tapi Ya kebanyakan yang berhasil lah Kalau Cuma Kalau ikang bandenya disini Kendalanya cuma Penyakit Ada namanya virus Sebelum Sebelum lanjut Perbincangan kita Mungkin langkah bagusnya Kita perkenalkan di Uduri Perkenalkan saya sendiri Sebagai host Dari Teropok Kikup 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 Beradaan saya Bang Kikup Bang Anwar Bang Anwar dengan Bang Budi Bang Budi Oke silahkan dilanjut Bang Anwar Oke oke Terima kasih ya Kesempatannya Dan kita sharing Mengenai Kita bahas mulai Ya Penghasilan Di Kabupaten Usul Salarang ini Apa-apa ini bang Apa-apa ini yang menjadi Kendala Di Kampung kita ini Apa kira-kira Menjadi kendalanya Sehingga Harapannya ke depan Akan diperbaiki Begitu Ya Kalau disini Keluang masyarakat itu Kalau di Daerah saya Pribadi ya Daerah Tambak saya Masalah Saluran Irigasi Saluran Irigasi Itu kenapa Sudah dangkal Sudah Layak Di Ada Pengerukan Di pengerukan Itu Karena kita Disitu banyak Maka Kalau Peres Saya itu Kalau sudah Pada buka Semua pintu air Kadang tidak cukup Bahkan Dibantu dengan mesin Pernah sudah Dangkal di luar Jadi saluran air Itu sedangkal Jadi bagusnya mungkin Ada Mobil Apa lagi Mobil Terus Angkat Naik Pengerukan Itu salah satu Itu adalah salah satu Keinginan warga Masyarakat Disini Harapan Nanti ke depan Bisa Menjadi Terrealisasi Terrealisasi Seperti itu Selanjutnya Apalagi itu Bang Masalah yang itu Kalau masalah Ditambak saya Itu Masalahnya Masyarakat Disini Mayoritas itu Keluahnya Pupuk 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 subsidi Berangkat Pupuk subsidi Karena kita itu Tidak ada bagian Jata Petannya Cuma petani Semua yang dapat Petani 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 Oh yang dapat Ini cuma petani 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 Sawah Disini Yang banyak Kalau untuk daerah Dusun Salarang ini Yang banyak itu Tambak atau Sawah Kalau disini Tidak ada sawah Tidak ada sawah Formalitas Tambak Semua Jadi disini Tidak dapat Tidak ada pupuk Jadi kadang kita Beli pupuk itu Beli mahal Itu pun kita Agak susah Carinya Kadang tidak pakai pupuk Itu salah satu Kendala untuk Petani Tambak Harapan untuk Anggota Dewan Atau anggota Atau mungkin Pihak pemerintah Untuk bisa memperhatikan Daerah ini Bahwa disini Ada Tambak Tambak itu adalah Daerah pertanian juga Jadi perlu juga Bantuan pupuk Bukan cuma Petani Sawah saja Tapi Tambak itu Juga adalah petani Mereka juga butuh Untuk subsidi Setidaknya Mungkin subsidi Karena daripada Kesusahan Untuk Kiri kanan Beli pupuk Mungkin Di drop lah Seperti ini Karena kita Biasanya mau beli Maka Sebenarnya Tidak dikasih juga Katanya Ini cuma untuk Subsidi Untuk petani Ini Untuk petani Sawah lah Oh jadi Kendalanya ini Ada pupuk Mau dibeli Tidak bisa Karena untuk Sawah saja Wah Itu salah satu Salah satu Mungkin kekeliruan Kalau menurut saya Itu salah satu Kekeliruan Karena Biar bagaimana Tambak itu Juga adalah Bagian dari pertanian 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 Tambak Ya oke Itu mungkin Menjadi PR Untuk pihak Terkait Pemerintah Terkait Untuk Bisa Merelasisikan Apa-apa Yang menjadi Kendala Di lapangan Selanjutnya Apalagi Masalah Mungkin Kalau tambak Ya Pukup yang Itu saja Cumpul dengan Irrigasinya Masalah Keluar masyarakat Ini cuma Air bersih juga Air bersih Terkait Apalagi Air bersih tadi Mungkin Abang ini Abang Anwar ini Punya Solusi Seperti apa Kira-kira Solusi Mungkin ada Solusi Seperti apa Tindakan Yang harus kita Ambil Untuk mengatasi Air bersih Kekurangan air bersih Yang ada disini Kalau Menurut pengalaman Disini Di daerah sini Kan sudah Burrika Masih Sudah masuk Sudah sedikit Sudah ada Keringanang Karena ada penampungnya Di Lekowala Jadi itu Disitu Dia pakai pipa Rumah-rumah Itu contoh Bagus juga Kayaknya Oh itu salah satu Contoh Bagusnya disini Mungkin ada juga Penampungan Tapi bukan Di daerah sini Atau Di daerah di atas Juga Itu pribadi Atau Bantuan dari Pemerintah Kayaknya Kalau yang disitu Mungkin Dana Dari pemerintah Kayaknya Mungkin itu Salah satu contoh Artinya ada penampungan Terus penampungan Yang diisi terus Baru di Mengalir ke warga-warga Itu salah satu Itu salah satu Solusi untuk Pemerintah Seperti yang ada Di Lekowala 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 sana Ada satu Penampungan besar Dan disitu Nanti Terbagi Ke warga-warga Ya karena Itu sudah Sedikit agak Ya meringankan lah Lumayan Mungkin Sudah terbagi-bagi Sudah Merihkan sedikit Bebannya Masyarakat Kita Minum kopi dulu Aduh Ini kopinya Masa kita Lihat-lihat saja Minum dulu deh Tapi Oh iya Mantap sekali kopinya Mantap sekali Ini kopinya Jadi selanjutnya Ini Bang Kiku Terima kasih Atas kunjungannya Kesini Jalan-jalan Lihat situasi Desa kita Yang Agak sedikit Jauh dari Keremayang Ya itu menjadi Kewajiban kita bersama Kebetulan Saya bagian media Otomatis Saya perlu tahu Saya itu perlu Untuk Meng-expose Apa-apa yang menjadi Keinginan warga Setidaknya Untuk pengikut channel ini Bisa tahu Nah siapa tahu Ada ya disini Eh Pak Bupati Itak Atau Pak Wakil Bupati Itak Atau mungkin Anggota DPR Pak yang lihat Kini video Bisa menjadi Terlaksasi Semoga bisa Tercapai Keinginan masyarakat Di kampung ini Supaya semua Juga bisa Sejater Atau seperti Mereka Satu juga Ingin pertanyaan Ini Bang Karena kan Sudah ada Solusi semua Ada lagi pertanyaan Ini Kebetulan Ini kan ada Mau Pilkada Ini Hampir ini Pilkada Itu ada Buka Kira-kira Menurut Abang Menurut penelitian Abang ini Menurut sudut Dari ketiga Calon itu Kira-kira Yang mana Menurut Abang Punya potensi Untuk Kita Pilih Bersama-sama Kalau saya Pribadi Bang Dari hati Saya Di bidang Pemiring Yang itu Saya lihat Yang tiganya Itu Saya pilih Yang unggul Aja Yang unggul Berarti Yang unggul Tagline Yang unggul Itu nomor Tiga Apa Menjadi Pertimbangan Kalau saya Pribadi Itu Dari Sosok Beliau Itu Dia kan Dari Pemerintah Ini Ini Adalah Wakil Bupati Sekarang Dan Ini Seperti Wakilnya Apalagi Dia kan Apalagi Birokrat Apalagi Dia kan Dari Jurusannya Dari Pemerintah Stpdm Memang Mantap Sekali Saya Pribadi Sebagai Pemuda Dan Tentu Abang Ini Sendiri Juga Seperti Itu Saya Pribadi Sebagai Mungkin Dibilang Bukan Tommy Pemuda Tapi Bunuh Tommy Tua Sama Juga Dengan Saya Dari Antara Pemuda Dan Orang Tua Jadi Saya Pribadi Pasti Akan Memilih Itu Memilih Nomor Tiga Ini Karena Saya Rasa Beliau Ini Punya Potensi Dan Menurut Dari Pengamatan Saya Selama Ini Andi Ilham Najamuddin Andi Ilham Najamuddin Itu Adalah Anaknya Dari Bupati 2000 2010 Ilham Najamuddin Aminullah Beliau Itu Menurut Dari Cerita Masyarakat Beliau Itu Sangat Sosial Sekali Selama Beliau Menjabat Dan Ada Beberapa Terkenal Dikenal Dengan Begitu Sosialnya Seperti Itu Dan Harapan Semoga Beloyang Semoga Amin Sedikit Untuk Menutup Perbincangan Kita Maru Sunggun Yakin Kita Bisa Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh